Next play indikator ini dia nanti ada efek segitiga di atas pemain kedua untuk mengejar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue Bijat TV Di video kali ini gue akan kasih tutorial settingan awal Main PES 2021 Session Update untuk PS4 Jadi tutorial ini untuk pemula bagi teman-teman yang sudah expert atau sudah tahu video ini boleh di skip Jadi yang pertama kalau kalian mau main PES 2021 Session Update Ini adalah game original tentunya game original Bisa dipakai di PS4 dan PS5 Jadi yang pertama kalian itu sebenarnya kalau buat akun ya Buat akun PSN Gue udah pernah buatkan videonya Cara buat akun PSN pada PS4 Dan PESnya juga sudah pernah gue buatkan juga Agar PES 2021 kalian itu update ya Tentunya update yang musim sekarang Mainnya PES ini bisa secara Boleh diaktifkan internetnya Boleh tidak ya tentunya Boleh diaktifkan Boleh diaktifkan internetnya Dan boleh tidak diaktifkan internetnya Settingan awal Agar kalian mainnya enak ya Tentunya enak, nyaman Yang pertama di kick off ya Kita langsung aja Kita langsung kick off Kita coba pilih local match Nah kalau untuk kalian Untuk main 2 player Biasanya patchnya apa Patchnya atau logo-logo dari pemain ini Tidak update ya Cara settingnya Gue juga sudah pernah buatkan Cara bermain Multiplayer pada PES 2021 Session Update Dan bermain match ya Dan bermain secara cup Ataupun liga Itu gue sudah pernah buatkan juga Agar patchnya terbaca Dan update ya tentunya Jadi logo-logo disini Biasanya kalau kalian Tidak di setting Pasti ini misalnya Kalau main 2 player Itu logo-logonya masih lama ya Seperti ya logo Chelsea Segala macem Ini biasanya kalau Chelsea Dia belum update Logonya Namanya London FC Dan lain-lain ya Jadi logo-logonya tidak update Seperti ini Jadi agar lebih update Yang pertama kalian harus Tadi di patch Kalau bermain 2 Gue sudah pernah buatkan Nanti gue Sertakan linknya di deskripsi Cara main 2 player Main match Maupun main liga Ataupun cup ya Terus yang di settingan berikutnya Ini kalian harus paham dulu ya Settingan yang disini Nah Kalau di Saat memilih stick Atau user ya User 1 ini Kalian harus setting juga Tekan tombol kotak Kayak disini ya Tekan tombol kotak Disini Ini nih Cengkusor ini Artinya Kalian wajib pilih Apa ya Gak wajib sih Nah kalau kalian pilih Asisten Dia Ketika kamu mengejar bola Dia otomatis Secara otomatis Dia pindah-pindah sendiri Tidak perlu mencet L1 Pemainnya akan pindah-pindah sendiri Cuman yang biasa gue pakai Gue pakai semi-assisten ya Kalau semi-assisten ini Kita tetap kita masih mengejar Cuman ketika Mau mengganti pemain Kita mencet L1 ya Karena Ada beberapa Momen-momen tertentu Yang tidak harus Mengganti pemain Itu diganti oleh komputernya Kalau gue pribadi Gue pakai yang Semi-assist Kalau untuk di Cengkusor ya Nah kalau untuk di Next Player Indicator Gue biasanya pakai yang off ya Cuman ada beberapa Pemain Atau ada beberapa Pro player Dia memakai Next player Indicator Next player indicator ini Dia nanti ada efek Segitiga di atas Pemain kedua Untuk mengejar bola Jadi ada tandanya Ada segitiga di atas Pemainnya ya Nah itu juga Baik juga sih Untuk pertahanan Cuman kalau kalian Merasa risih Atau justru marah Mengganggu Itu di offkan Nah kalau gue pribadi Gue di offkan Kalau yang ini Nah kalau untuk Cusor tipe Nah Cusor tipe ini Ada beberapa mungkin Yang buat pemula ya Biasanya Mereka gak paham nih Gimana sih Biar di atas Pala pemain itu Ada namanya Kalian harus pilih Player name Cukup tekan Tombol kanan Atau kiri ya Nah kalau kalian Dan juga ada beberapa Pro player Dia memakai Seperti Di offkan Atau dibuat Username ya Username nanti Tulisannya hanya User saja Atau Dibuat offkan Kalau dibuat offkan Biasanya hanya Segitiga ya Hanya ada Segitiga di atasnya Berwarna merah Atau biru Biasanya seperti itu Nah kalau untuk Untuk gue pribadi Gue biasanya memakai Cusor tipe ya Karena untuk di rental Biasanya temen-temen Main itu Biasanya harus ada Namanya di atas Nah berikutnya Passing support ya Passing support ini Gue pakai Biasanya pakai level 3 ya Gue tidak pakai yang off Dan tidak pakai yang ini Kalau untuk level 1 ini Kita harus masih mengarahkan Ketika kita Misalnya mengoper bola Mencet egg ya Kita harus masih mengarahkan Ke pemainnya Kita memakai Tombol analog kiri Untuk mengarahkannya juga Nah kalau untuk yang di Level 2 Dia masih semi ya Semi auto Dan semi manual Kalau gue pribadi Gue pakai yang level 3 Level 3 ini Untuk pemula Maupun Yang sudah expert Biasanya banyak sekali Makai level 3 Karena dia sudah auto Mengoper bola Keteman Yang terdekat Ataupun yang jauh Kita bisa arahkan Tergantung Tergantung dari Kekuatan Dari kita memencet egg ya Nah kalau untuk Probal tipe Gue pakai Tentunya gue pakai yang basic ya Nah kalau ini Otomatis basic deh Kalau untuk advance segala macem Ini dia Harus mengarahkan ya Harus mengarahkan Ini harga mati Pakai basic sih Kalau gue Dan untuk shot tipe juga Pakai yang basic Basic dia sudah otomatis Mengarahkan ya Kalau untuk Addspan dia harus Mengarahkan Kita harus menekan Tombol L2 Baru kita mencet kotak ya Ketika kita mau shot Pakai yang on Untuk yang target Gue juga gue pakai on ya Enaknya mainnya ya Nah boleh juga Untuk off atau on Tergantung kalian ya Kalau gue biasanya pakai yang on Dan on Untuk positioning gate Gue juga pakai yang on Untuk auto find Gue juga pakai yang On ya disini ya Untuk auto sliding Gue pakai assistant Biasanya ada momen Momen tertentu Yang kita tidak perlu Memcet bulat untuk tackling Itu sudah tackling Nah ini boleh On atau off Biasanya kalau orang Untuk target guide ini Biasanya di off kan Untuk standar Untuk main di rental Biasanya ini di off kan aja Nah kalau untuk teman-teman Yang gak suka Sliding sendiri Ini boleh di Semi auto Ataupun yang off Cuman kalau untuk standar Untuk rental PS Biasanya pakai yang semi auto Karena ketika kalau di Buat asisten Biasanya ada beberapa Pemain atau player Yang menyewa di rental PS Kita itu gak tahu Cara Merubahnya Terkadang dia bilang Oh sticknya rusak nih Nekel sendiri Padahal Di settingan Disininya Ini adalah Auto sliding Jadi cukup dibuat Semi auto aja Kalau untuk Teman-teman yang Untuk rental Jadi kalau ada Mungkin ada Pemain kita yang pemula Itu biasanya Seperti itu Nanya Ini sticknya kenapa Sliding sendiri Padahal hanya Settingan dari ini aja Oke ya Mungkin untuk Settingannya seperti ini aja Buat teman-teman pemula ya Kalau untuk Team control Gue tetap pakai yang Semi assistant Untuk team control Semi assistant Oke kembali Kita masuk ke Game nya Kita pilih pemain ya Coba pakai Barcelona Dan disini Kita coba Pakai Al-Idihat ya Nah untuk Strip Strip ini Tentunya pakai Yang pertama 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 dan yang Pertama Yang utama juga Untuk yang kedua Jika Kedua belah Team sama Untuk Home nya Tentunya kalian harus Merubahnya ke Yang kedua Ya Kalau untuk Strip nya Biasanya Jangan lupa Buat teman-teman Pemula Nah kalau untuk Stadium nya Stadium favorit Gue Ini Gue harga mati Kalau main PES 2021 Season update Gue di Veltins Arena Stadion dari Kandang dari Salke Nah kalau untuk Prime Biasanya gue pakai Yang naik Kenapa naik Dia ketika Ketika naik malam Ketika malam Ini dia malam hari Biasanya Untuk Kecerahan Dari Stadion nya Itu merata Dibandingkan dengan Yang siang hari Biasanya ada Beberapa yang Terkena sinar matahari Dan Tidak terkena sinar matahari Biasanya itu Cukup mengganggu Saat kita bermain Kalian setting Dinaik Nah kalau untuk Session Biasanya gue pakai Yang summer Summer Fine Jadi agar Cerah Dan kondisinya Baik Nah kalau untuk Ketebalan rumput Atau panjang rumput Kita pakai yang normal Jadi tidak Panjang Ataupun tidak pendek Short yang normal Untuk Pitch condition Gue pakai yang normal Nah kalau untuk Dye Mungkin terlalu licin Biasanya pemain-main Bisa kepleset Dan segala macam Jadi pakai normal Dan normal Settingan untuk di stadionnya Kalian pakai settingan ini Oke berikutnya Di general setting Nah di general setting ini Kalau teman-teman Sudah keluar legend Tentunya Pakai yang legend Nah kalau untuk Waktu standarnya 10 menit sih Kalau untuk di bawah 10 menit Terlalu cepat Kalau di atas 10 menit Itu terlalu lama Nah kalau untuk Extra time Dibuat on saja Untuk PK atau penalty Tetap dibuat On juga Nah kalau untuk Khususnya untuk rental Kalau saran gue Tetap 6 Jadi untuk pemain-pemain Dibuat 6 Kalau untuk ini Balik lagi Ke selera Pemain atau player Masing-masing Cuman kalau untuk Di rental PS Gue pakai yang Random Jadi biar Biar diorang Berimajinasi Atau membuat Strateginya Masing-masing Kalau ada pemain yang naik Ataupun yang lagi sakit Nah kalau untuk Injury Nah kalau untuk Bal tipe Gue paling suka Yang putih ya Dia dominan putih Pokoknya cari yang Dominan putih sih Banyak Ini nih Biasanya gue pakai yang ini Merlin CSL Kalau untuk settingan General Sting Seperti ini aja Oke berikutnya Kita masuk ke Sistem setting Kalau untuk kamera Nanti kita settingnya Saat ada di Lapangan ya Saat ada di lapangan Oke kita ke Sistem setting Kita ke Match green setting Di match green setting Ini gue Radarnya Kalau gue pribadi Radar cukup Mengganggu ya Cuman ada di Beberapa pemain Itu Yang harus Memakai radar ya Karena mungkin Ada strategi Khusus Atau formasi khusus Dia melihat radar ya Cuman kalau untuk Gue pribadi Di rental Maupun di rental PS Gue pakai yang off Biar dia bersih Di lapangannya Nah kalau untuk Plate name ini Otomatis di offkan Karena Di settingan yang Sebelumnya tadi Di atas kepala itu Sudah ada Nama-nama dari pemain Jadi tidak double ya Biasanya ada Nama-nama pemain Di pojok Kanan-kiri bawah Dan di atas pemain Itu terlalu Kotor di lapangan Menurut gue ya Di displaynya ya Nah berikutnya Untuk power gate Dibuat on Untuk stamina Kita buat off aja ya Kalau stamina off Jadi biar di atas kepala Pemain ini Tidak terlalu banyak Kalau untuk besar tipe Gue buatkan Yang on Karena ada segitiga ya Ketika ada Trick-trick tertentu Agar pemain kedua Bisa lari Itu kelihatan Ini gue buat on Untuk team score Otomatis dibuat on Biar tahu Yang menang Yang kalah Atau kita sedang Ketinggalan yang mana Kita buat on Untuk display Opened player Kita on Ini tetap Nah ini kalau untuk Ini kosernya Ketika kita main sendiri ya Ini player name ini Pemain dari komputer itu Ada namanya Cuman kalau kita Username Tidak ada Nah kalau offkan Berarti tidak ada Ini tetap kita buat Player name juga Untuk select pitch guide Ini tetap kita on Jadi ada Di pojok kiri Biasanya itu ada Strategi-strategi dari pemain Biasanya keluar Kalau untuk Kalau yang di on Oke jadi untuk Match screen setting Seperti ini ya Untuk Tampilannya Berikutnya Kita ke Game speed ya Kalau untuk audio Settingannya Game setting lagi Sudah bawaannya Seperti ini ya Dibuat 15 semua Kalau gue pribadi Dan berikutnya Untuk game setting Untuk game setting ini Sebenarnya Kalau untuk Standar nasional Maupun yang pro player Biasanya main di 0 ya Speed ya Cuman kalau untuk Di rental PS Biasanya berbeda-beda Lihat situasional Dari pemain Dan daerahnya Masing-masing Ada yang memakai Speed 2 Ada yang memakai Speed 1 Dan speed 0 ya Cuman kalau untuk Gue sini Gue biasakan Pakai speed 0 ya Cuman ada beberapa Main nanti Diganti sendiri Dia memakai speed 2 Cuman standarnya Speed 1 pun Udah lebih dari cukup ya Cuman ini gue biasakan Pakai speed 0 ya Speed 0 pun Menurut gue Sudah Sudah cepat ya Larinya ya Nah kalau untuk Settingan gue pribadi Gue pakai speed 0 Karena di Kompetisi-kompetisi Biasanya rata-rata Memakai speed 0 ya Jadi biar Pemain-pemain kita Udah terbiasa Nah kalau untuk Break the setting Sebenarnya Gue buat 50 Semua sih ya Ini sama-sama 50 Untuk control Ini Fibre ini Tergantung kalian ya Ini gue buat off-kan aja Dibuat off-kan Agar lebih irit Dari sticknya Tentunya ya Oke Berikutnya Di sini Kita kembali Kita sekarang Coba masuk Ke kick off ya Oh sorry Nah kalau untuk Game plan ya Game plan terserah kalian ya Udah paham lah ya Kurang lebih dia sama Gak beda jauh dengan PS3 Dan PS3 ya Beda jauh Beda jauh dengan PS3 Untuk cara Game setting Segala macemnya ya Oke kita langsung Masuk ke Kick off ya Kita ke lapangan Oke jadi Lapangannya Seperti ini nih ya Jadi Sangat-sangat cakep sih Kalau untuk gue pribadi Di Veltins Arena Stadion Dari Salke ya Itu sangat-sangat Baik sih menurut gue Entrance-nya Dia lebih Apa Lebih hijau Sejuk Nyaman di mata Tentunya Salah satu Stadion Favorit gue Saat bermain PS 2021 Yaitu ya Veltins Arena Ini Veltins Arena Kalau untuk Main PS4 PS 2021 Kita masih Melihat Entrance-nya Kalau untuk PES3 Sudah gak ada Entrance-nya Oke ya Kita langsung Start aja Sebelum disini Kita tadi Belum setting Kamera Untuk Kalau untuk Setting Kamera Sama Kamera Standarnya Ini Sudah gue Setting Dynamic Wide Harga mati Dynamic Wide Dynamic Wide Zoom Nya 2 Hight Nya 2 Cuma Ada di Beberapa Rental Yang Belum Bisa Memakai Dynamic Wide Biasanya Dia memakai Wide Seperti PS3 Cuman Kalau bisa Dibiasakan Memakai Kalau untuk PS4 Tetap Wajib Pakai Yang Dynamic Wide Ini Settingannya Kita Lihat Kita Coba Bentar Pokoknya Lebih Nyaman Lebih Nyaman Lebih Adem Di Mata Kalian Bandingkan Di Gak Sangat Nyaman Mungkin Di Kamera Ada Contras Cuman Ketika Kalian Lihat Langsung Untuk Stadion Feltin Arena Ini Sangat Apik Sangat Nyaman Nah Ini Segitiga Ada Yang Jalan Ketika Kita Tekan Tombol Target Guiden Di Jalan Kita Melihat Pari Pemain Lari Kalau Tadi Dioffkan Dia Gak Kelihatan Yang Lari Pemain Dari Mungkin Ini Saja Yang Bisa Gua Bagikan Bila Video Gua Bermanfaat Boleh Kalian Like Comment And Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh